Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karangasembali pada Jumat sore menyebabkan tembok rumah warga robo dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saudara seperti inilah kondisi rumah salah satu warga Dusun Tista Pasek, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasembali. Yakni bagian tembok kamar tidur dan kawan mandi jebol setelah pembatas rumah sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter yang berada di bagian belakang ambruk. Akibatnya material berupa batu dan juga beton masuk ke dalam rumah. Kejadian bermula pada kami siang saat wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 2 jam lamanya. Derasnya hujan juga menyebabkan air meluap ke jalan lalu masuk ke halaman rumah warga. Karena tanah labil dan tidak kuat menahan debit air menyebabkan pembatas rumah ambruk dan mengenai rumah warga yang berada di sebelahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bapak, Bapak, jam berapa melayu hujan? Jam 11. 11 ya. Berarti yang menimpa rumah Bapak apa, Bapak? Penyakar cenderan yang di belakang. Saat kejadian ada orang di dalam, Bapak? Tidak, sepi. Sepi ya. Yang rusak apa aja, Bapak? Yang rusak, TV, kasur, lemari. Untuk sementara untuk kamar ini gimana, Bapak? Apa dikosongkan apa nanti? Nanti dikosongkan dulu. Sementara sudah bersinnovasi baru ditempati lagi. Memang sebelumnya tempat tidur juga sih, Bapak? Ya, sempat tidur untuk anak-anak. Terima kasih.